Pemirsa Tim Penyelamat Partai Golkar memiliki tiga alasan percepatan penyelenggaraan munas di Jakarta. Hal ini berdasarkan hasil munas yang diselenggarakan di Bali beberapa waktu lalu. Ketua Tim Penyelamat Partai Golkar Yori Srawayai mengatakan beberapa hasil munas di Bali menjadi pendorong percepatan munas digelar di Jakarta. Mulai dari penolakan perpu, penolakan pilek proporsional, terbuka, hingga adanya upaya pilpres melalui MPR yang dianggap sebagai kemunduran reformasi. Ada tiga hal yang sangat mendasar kenapa kita harus lakukan ini. Pertama, keputusan munas ke-9 Bali yang dilaksanakan. Itu ada tiga hal. Pertama, menolak perpu. Kedua, menolak untuk pemilu legislatif dilakukan secara proporsional terbuka, jadi kembali ke proporsional tertutup. Itu kan sudah bertentangan dengan tujuan demokrasi yang kita bangun sekarang ini. Dan yang ketiga, ada upaya untuk pemilihan presiden itu dikembalikan melalui MPR.